Ininya nanti, ini mau saya pakai nih, mau saya pakai untuk yang lain Ini untuk makanan, apa, glukomanan atau apa gitu loh Yang mana korang akan saya ambil ke glukomanannya Saya jadikan, saya jadikan madu, saya ikat pakai gula Harapan kami cuma satu hal Petani orang jangan takut lah, gak usah mikir, bahasa ekspor Udah, ekspor itu nomor sekian ratus lah Ekspor tadi, yang kita pikirkan apa? Untuk jadikan yang mana obat olahan kita yang bagus deh Tinggal bagaimana pemerintah aja memfasilitasi, memudahkan izin buat rakyat aja selesai masalah kita Indonesia ini baik kok, Indonesia ini luar biasa kok Tinggal satu aja, bisakah yang mana pejabat-pejabat ini bisa diajak bersama-sama untuk menjadi luar biasa Ini madu yang dibuat di markas Jimmy Hantu Nah ini terbuat dari bahannya, salah satunya adalah porang Luar biasa, rasanya persis dengan madu dari lebah, dari alam Menambah stamina, karena terbuat dari bahan-bahan yang luar biasa Haturnuhun Pak Jimmy, haturnuhun semuanya, salam agro Tasting is believing Jadi setelah kita rasakan, tadi ini adalah ampas dari porang pembuatan madu Ini enak dimakan Jadi, petani porang kaya Salam petani berdasi, produktif, kreatif, inovatif Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial pembuatan madu dari bahan baku porang Yuk, simak videonya Pembuatan madu porang, terlebih dahulu persiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Antara lain, 1. Umbi porang 2. Gula singkong 3. Jahe, kunyit, dan temulawak 4. Garam dengan kandungannya minimal 90% Langkah pertama, bersihkan umbi porang Kupas, dan potong kecil-kecil Agar mempermudah dalam proses perebusan Langkah kedua, bersihkan jahe, kunyit, temulawak Kemudian potong kecil-kecil Dan bahan rohan tersebut mengandung antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh Langkah ketiga, rebus porang yang telah disiapkan Langkah keempat, masukkan garam yang telah disiapkan Langkah keempat, masukkan garam yang telah disiapkan Langkah kelima, ganti air rebusan minimal 3 kali untuk menghilangkan getah dari umbi porang Langkah keempat, masukkan jahe, kunyit, temulawak Langkah keenam, panaskan gula singkong yang telah disiapkan sampai mendidih Langkah ketujuh, setelah gula singkong mendidih Masukkan kunyit, jahe, dan temulawak yang telah disiapkan Langkah keempat, masukkan umbi porang yang telah direbus Langkah keempat, masukkan umbi porang yang telah disiapkan Aduk secara merata selama proses pengolahan Langkah keempat, masukkan dukungan ihm Langkah keempat, masukkan sip, masukkanmu selamat menikmati madu telah matang ditandai dengan bahan yang sudah laju langkah ke sembilan saring madu lalu dinginkan baiklah teman-teman agro teman-teman duta petani andalan dan duta petani milenium ini madu yang dibuat di markas jimi hantu nah ini terbuat dari bahannya salah satunya adalah korang jadi akan saya coba cicipin hasil dari pembuatannya bagaimana rasanya luar biasa rasanya persis dengan madu dari lebah dari alam persis sama sekali bahkan ini ada kelebihan menambah stamina karena terbuat dari bahan-bahan yang luar biasa bahan-bahan herbal semua yang ada di Indonesia terima kasih haturnuhun pak jimi haturnuhun semuanya salam agro nah ini sekarang tadi kan seeing is believing terus feeling is believing sekarang tasting is believing jadi setelah kita rasakan tadi ini adalah ampas dari porang pembuatan madu yang pertama tadi pembuatan sabun, sampo sekarang jadi madu ini umbinya dan ini enak dimakan jadi petani porang kaya ini sebenarnya madu analog kenapa saya katakan madu analog madu buatan madu buatan kenapa saya katakan madu buatan lagi teksturnya madu total madu murni teksturnya kayak madu masuk asli nggak bisa dibedakan antara madu lebah asli sama yang tidaknya nah kalau segi manfaatnya kan bahan bakunya jelas kalau yang kita pakai gulanya gula singkong itu rendah kalori terus disana ada kunyit terus juga saya kasih yang mana kasih temulawak ini saya kasih porang dari hasil lab kami selama ini kadar abunya pun bagus kadar lemaknya nol kadar lemaknya kadar kalori sangat cakep sekali kadar resginya bagus artinya disini saya mencoba saya menguji yang mana korang akan saya ambil glukomananya saya jadikan saya jadikan madu saya ikat pakai gula nah kadar asam oksalatnya dengan cara cukup rebus yang mana pakai air garam garam yang punya kadar garamnya yang 95% ke atas sampai 3 kali tadi sudah kita buktikan jadi sampo jadi sabun cabut cuci piring dia terjadi sebagainya dan ini sekarang jadi yang madu ini ada manfaatnya semua harapan kami cuma satu hal pentangnya porang jangan takut lah nggak usah mikir bahasa ekspor udah ekspor itu nomor sekian ratus lah ekspor tadi yang kita pikirkan apa untuk jadikan yang mana obat olahan kita yang bagus deh jadikan sampo aja udah jelas untungnya luar biasa jadikan sabun untungnya luar biasa tinggal bagaimana pemerintah aja memfasilitasi memudahkan izin buat rakyat aja selesai masalah kita hanya itu aja kita nggak punya masalah lain cuma satu petani-petani ini petani-petani binaan ini bahkan termasuk petani porang se-indonesia termasuk petani milenial se-indonesia juta petani andalan se-indonesia yang dipentuk oleh Pak Presiden ini yang mana permuda aja izin mudahkan aja fasilitas gampangkan aja semuanya maka kita kita akan bersatu padu pasti akan menghasilkan yang terbaik lah Indonesia ini baik kok Indonesia ini luar biasa kok tinggal satu aja bisakah yang menapai pejabat-pejabat ini diajak bersama-sama untuk menjadi luar biasa itu aja jadi mohon maaf ya kami cinta Indonesia dan tolong jangan sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati